Aksi mencari untung di tengah tingginya kebutuhan obat terapi COVID-19 dilakukan sejumlah apotek di situ Bondo, Cotibur. Sejak pertengahan Juli, apotek menaikan harga obat hingga dua kali lipat. Ya, pihak kejaksaan yang melakukan sidak menemukan sejumlah apotek menjual obat di atas harga ecaran tertinggi yang dipatok pemerintah. Harga-harga obat yang dijual di apotek ini. Adu mulut petugas kejaksaan dengan pemilik apotek ini tak terhindarkan saat ditemukan sejumlah obat yang dibeli warga, harganya naik melebihi harga ecaran tertinggi atau HET pemerintah. Pemilik apotek berdali belum sempat mengecek harga HET di kemasan karena barang baru datang. Namun setelah didesak, ia pun mengakui harga obat dinaikan. Kenaikan harga obat-obatan terutama yang berkaitan dengan gejala COVID. Kenaikan harga obat pun mencapai dua kali lipat dari harga sebelum PPKM darurat yang lalu. Harga obat penurun panas, flu, antibiotik, hingga antivirus pun dirasa warga cukup mahal. Dua kali lipat? Dua kali lipat? Ya. Sampai di semua apotek ini? Betul. Susah nggak dengan kondisi semacamnya? Susah, susah. Betul, susah. Ini sejak kapan sibuk dirasakan terus naik obat? Sejak di pertenahan. Pertahan. Iya. Petugas kejaksaan juga mendapati obat antivirus dijual 8.000 hingga 10.000 per pil dari harga normal 7.500 rupiah. Sementara harga obat panas yang biasanya hanya 1.500 rupiah per tablet dijual hingga 4.000 rupiah. Mungkin pertama kita teguran dulu ya. Untuk teguran kepada apotek itu, kita berikan peringatan. Tapi kalau sudah kita berikan peringatan berkali-kali dan kita cek kembali, itu mungkin kita akan mengkoordinasi kepada pihak aparat kepolisian untuk menindaklanjuti. Selain mahal, ketersediaan obat-obatan gejala COVID juga sulit didapat di apotek. Obat antivirus dan juga antibiotik juga masih belum banyak tersedia di sejumlah apotek di Situ Bondo. Petugas kejaksaan pun akan terus memantau stok dan harga obat karena rentan dijadikan kesempatan bagi apotek nakal untuk menaikkan harga tak wajar. Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa Timur